Intro Ribuan pencari kerja serbu SMK Mutu Job Fair dan Edu Expo 2023 Mereka hadir untuk mengadu nasib dalam kegiatan Job Fair Edu Expo 2023 Kegiatan dilaksanakan di elemen kampus 2 sekolah menengah kejuruan Muhammadiyah 7 gondang legi Kabupaten Malang Job Fair yang diikuti 33 peserta baik perusahaan nasional maupun lembaga pendidikan Yang akan mengarahkan tenaga kerja ke luar negeri serta beberapa perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur Kegiatan Job Fair dibuka Wakil Bupati Malang Didik Katot Subroto Untuk memberi kesempatan kepada calon lulusan alumni maupun masyarakat umum dalam mencari kerja Mereka calon tenaga kerja bisa langsung bertatapan muka Bisa langsung bertatap muka dengan perusahaan yang mencari tenaga kerja Kegiatan kali ini sedikit berbeda selain rekrutmen tenaga kerja Dalam Job Fair juga digelar Edu Expo Sebagai penguatan pendidikan bagi siswa-siswi yang ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi 23 ini memang sedikit berbeda dengan Job Fair sebelumnya Kalau Job Fair sebelumnya itu murni hanya rekrutmen yang dilakukan oleh industri Nah kalau tahun ini perbedaan yang pertama selain Job Fair kita ada Edu Expo Jadi ada semacam penguatan dari lembaga pendidikan untuk anak-anak yang ingin lanjut Kemudian juga mendatangkan wali siswa yang kita beri yang mana industrial insight Jadi penguatan yang diberikan oleh langsung industri Dan pada kesempatan hari ini, ini langsung dari mitra kami yang dari Jakarta Yaitu United Traktor Nah kemudian industri yang mitra juga sama Ini semuanya murni mitra dari SM Rampung Jadi kami secara bertahap berkomunikasi untuk melakukan pertemuan ini Jadi keterserapan kita harapkan memang betul-betul menjadi target yang kita dapat temui Sementara Wakil Bupati Malang Didika Totsubroto memberikan apresiasi atas kegiatan ini Dengan Job Fair bisa memberikan peluang kerja maupun pilihan lain untuk melanjutkan sekolah Ya satu Job Fair dan lain doang expo ini Sesuatu yang menurut kami luar biasa Peluang kerja, yang berusaha kerja yang disediakan oleh SMK Artinya SMK 7 Muhammadiyah menjaga kompetmen Di saat putra putrinya warga masyarakat Kabupaten Malang yang disekolahkan di SMK 7 Pasca mereka menjalankan pendidikan mereka juga sudah disiapkan pilihan Mau kemana mereka ini Tentunya pilihan-pilihan pekerjaan itu tidak diharuskan Didasarkan dengan pengetahuannya Silahkan itu nanti bisa dikreasikan Nah satu diantaranya adalah skill Skill yang memang itu menjadi kebutuhan Yang akhirnya ini menjadi daya saing Antara siswa dengan bursa kerja yang hari ini tersediakan Diharapkan momen seperti ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin Bagi mereka pencari kerja maupun mereka yang baru lulus Dengan Job Fair ini Para lulusan terutama SMK bisa segera bekerja sesuai dengan bidangnya Dari Kabupaten Malang, Max Munir, Atifin Melaporkan